Cerita Arthur pun kembali akan dilanjutkan saat ini ke babak yang baru dan lebih tinggi levelnya. Banyak sekali berbagai macam kejadian yang tak terduga menerpa kehidupan Arthur remaja. Dimulai dari dirinya yang menemukan keberadaan Lasas Alea dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Lalu masuknya Arthur ke sebuah dokum misterius bertemu dengan pria tua yang tak sengaja membantunya. Dan juga bertemunya dia dengan kucing misterius selama di dalam toko yang selalu saja mengawasinya dengan seksama. Dengan bantuan op kecil pemberian pria tua misterius tersebut, Arthur dapat menyelamatkan kembali putri Tessia dari keadaan yang sangat membahayakan. Lalu sampai pada akhirnya Arthur mendapatkan sebuah pesan yang ditinggalkan oleh sesosok makhluk misterius. Dia berkata akan memberikan semua jawaban yang saat ini sedang berputar-putar di kepala Arthur. Sosok itu memperkenalkan diri jika dia bernama Winsome. Mereka adalah sebuah entitas yang biasanya manusia sebut dengan dewa. Atau mungkin jika di dunia ini mereka bisa disebut dengan deitis. Winsome merasa jika wujudnya saat ini akan membuat Arthur lebih nyaman untuk berbicara dengan dirinya. Namun berbeda dengan apa yang saat ini sedang Arthur fikirkan. Karena dia merasa sangat keheranan bagaimana bisa ada sosok yang kekuatan miliknya melebihi para penyihir dengan inti mana putih di sana. Tapi dengan seluruh pengalaman dari kehidupan sebelumnya serta dengan segala pengalaman yang Arthur lewati selama ini. Arthur pun disini berusaha untuk mengendalikan diri supaya dia tidak merasa kagum terlebih dahulu. Karena masih ada masalah yang lebih penting lagi untuk diketahui saat ini. Arthur ingin memastikan satu hal terlebih dahulu sebelum percakapan mereka akan dilanjutkan. Penjaga gerbang sebelumnya berkata jika portal yang akan dilewati oleh Arthur akan menuju ke wilayah Illinois. Maka apakah saat ini memang terjadi sesuatu yang gawat pada Tessia ataupun kakek Virion di sana? Apakah ini ada hubungannya dengan bola orb yang diberikan pada Arthur sebelumnya? Namun Winsome disini pun berkata jika dia hanya ingin Arthur melewati sebuah portal saja untuk berbicara dengannya. Lalu dengan mudahnya, Winsome pun menunjukkan keadaan Tessia dan juga Virion di wilayah Illinois saat ini melalui sihir proyeksi. Putri kerajaan Alf Tessia dan juga mantan Raja Virion pun saat ini berada dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan keadaan Tessia saat ini berada dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya berkat mutiara eleksir yang Arthur berikan kepadanya. Hal itu telah menjaga mana kor intinya untuk tidak meledak. Winsome pun mengingatkan Arthur untuk menjaga bola satunya lagi karena itu akan menjaga keadaan kor Arthur supaya tak meledak juga. Mendengar kata meledak membuat Arthur sangat terkejut karena dia tak menyangka jika akan terjadi hal seperti itu jika tak benar dalam menangani hal ini. Winsome pun menyingkat penyambutannya dan segera ke pokok masalahnya saat ini. Dia menjelaskan alasannya kepada Arthur mengapa dia membawa Arthur ke tempat ini. Winsome pun menegaskan pada Arthur jika saat ini Arthur adalah seorang warga dari Benua Dijatan. Dan bukan menjadi rahasia lagi jika Benua Dijatan saat ini bukanlah Benua satu-satunya di muka bumi ini. Lalu peran mereka selama ini adalah menjadi pelindung dari Benua Dijatan dan juga Alakria. Dan mereka bertempat tinggal di tanah Ebiotus saat ini. Meskipun Arthur dan seluruh raya Dijatan yang berasal dari ras yang lebih rendah telah menganggap mereka sebagai deitis. Namun disini Winsome pun menyebut diri mereka sebagai Asura. Arthur pun mulai menangkap alur pembicaraan ini setelah mendengar tanah Ebiotus dan juga Alakria. Dia sadar saat ini jika berarti sosok dewa yang memberikan para penduduk Dijatan sebuah artefak dan pengetahuan sihir adalah ras Asura. Winsome pun membenarkan hal tersebut. Namun saat ini Arthur hanya mengetahui soal artefak dari cerita mantan Raja Elf Tua yang menceritakan hal itu padanya. Namun untuk perihal Asura tak akan ada siapapun yang tahu di benuamu saat ini. Para Asura selalu diatur oleh semacam kewajiban bangsawan. Oleh karena hal tersebut, mereka tak pernah mengganggu orang-orang di dunia secara langsung. Kecuali jika memang perdamaian atau kesimbangan dunia sudah mulai terancam. Namun pada akhirnya aturan itu telah dilanggar saat ini. Tanah Ebiotus pernah dibagi menjadi tiga kelompok bagian dan terdiri dari beberapa klan dan juga ras yang berbeda. Klan yang berkuasa dari setiap kelompok memiliki prioritas mereka sendiri di sana. Tapi mereka semua berpegang teguh pada keyakinan untuk tak pernah meremehkan ras lainnya meskipun ras tersebut memiliki kemampuan paling lemah. Namun setelah Agrona menjadi pemimpin baru di klan Fritra, semuanya berubah dan dia telah melanggar keyakinan tersebut hanya untuk memajukan rakyatnya sendiri. Akhirnya Arthur pun tahu jika Fritra adalah nama dari sebuah klan dari penjelasan Winsome saat ini. Winsome yakin jika Arthur sudah berpas-pasan dengan salah satu anggota mereka. Klan tersebut adalah sebuah anomali bagi para Asura. Mereka menganggap diri mereka adalah seorang ilmuwan. Mereka terus-menerus mempelajari dan memperluas wawasan tentang cara kerja dari mana. Pada dasarnya setelah Agrona berkuasa kekuatan dari klan Fritra menjadi tumbuh secara pesat. Lalu akhirnya mereka mengetahui bahwa Agrona dan para anggota lainnya telah melakukan sebuah eksperimen. Mereka pun melakukan eksperimen tersebut dengan menggunakan tubuh dari ras kelas bawah di Alakria. Mereka pun menemukan berbagai cara untuk meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Arthur merasa memang hal ini sangatlah gawat dan menjadi masalah yang sangat genting. Namun yang dia tak mengerti saat ini adalah apa hubungannya dengan diri Arthur di sana. Winson berkata jika seharusnya memang tak ada hubungannya dengan Arthur. Namun Arthur saat ini harus sadar hubungannya dengan mereka di sana. Sambil Winson mengarahkan tangannya ke Arthur dan juga Sylvie saat itu. Aura energi yang sangat kuat pun menerjang Arthur dan juga Sylvie saat itu juga. Seketika Sylvie pun berubah ke bentuk aslinya yaitu seekor naga. Winson berkata jika mereka semua sudah mencari nonanya tersebut selama bertahun-tahun. Dan setelah mereka menemukan keberadaan nonanya saat itu, di sana lah pula terlihat sosok anak kecil yang kemana-mana membawa sosok Deitus di sampingnya. Arthur, kau saat ini terikat dengan kekuatan milik nona Sylvia yang notabenya adalah satu-satunya putri dari tuan kami. Dan juga kau saat ini selalu bersama dengan cucu dari makhluk terkuat yang pernah ada dari ketiga benua di dunia ini. Seketika Arthur pun terkejut setelah menyadari jika perkataan virian sebelumnya adalah fakta yang tak dapat bisa dia bantah. Karena memang seekor naga notabenya dia dianggap sebagai Deitus. Dan nenek Sylvia dan juga Sylvie merupakan salah satu makhluk di antara yang paling terkuat. Hal itu dibenarkan oleh Winson jika dinilai dari garis keturunan dan juga potensi ke depannya. Kebanyakan para Deitus memiliki tiga perubahan. Namun sepertinya nona Sylvie saat ini berada di wujud binatang kecilnya untuk menghemat energi yang dimilikinya. Meskipun sebenarnya kebanyakan asura cenderung akan tetap dalam wujud manusia mereka untuk menyimpan mana. Arthur pun merasa penasaran dengan wujud manusia dari Sylvie saat ini. Namun Winson pun beranggapan jika sampai di umurnya saat ini nona Sylvie belum bisa berubah ke wujud manusianya. Maka kemungkinan besar itu karena memang nona Sylvie masih belum bisa melakukannya. Inti mana milik nona Sylvie saat ini masihlah belum berkembang dengan benar. Dan mengetahui hal tersebut, maka mereka semua harus membuat inti mana nona Sylvie segera berkembang. Mereka telah menemukan bahwa beberapa mata-mata agrona sudah disusupkan ke benua ini. Akan ada perang besar yang akan segera datang, meskipun Esalen tak pernah mengakui Ebiotus karena kesombongannya. Namun hubunganmu dengan nyonya Sylvie dapat memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Winson pun akhirnya menawarkan sebuah kesepakatan. Selama kau setuju untuk menjadi sekutu kami Arthur Lewin, maka kau tak akan perlu berpisah dengan nona Sylvie. Pernyataan tersebut membuat Arthur pun sadar jika saja dia tak mau membantu. Maka dia harus bersiap-siap untuk kehilangan Sylvie karena pasti mereka akan membawanya pergi secara paksa. Dengan sangat tenang, akhirnya Arthur pun mengambil sebuah keputusan di sana. Karena perang ini akan melibatkan seluruh benua yang ditinggali oleh keluarga dan juga teman-temannya, maka Arthur pun setuju untuk menjadi sekutu ungkapnya pada Winson. Arthur juga paham jika yang dimaksud oleh Winson adalah apakah Arthur mau menjadi pion yang berada di bawah kendalinya. Winson yang mendengarkan persepsi dari intuisi tajam Arthur pun merasa sangat senang. Karena untuk seukuran manusia dengan usia yang begitu muda, Arthur bisa berpikir dengan cepat serta paham untuk mengambil sebuah tindakan yang sangat bijak. Memang saat ini mana kormu sudah berkembang dengan sangat baik. Namun ketika kau dan juga nona Sylvie berada di wilayah Ebiotus, mereka semua akan segera melatih Arthur dengan benar. Mendengarkan hal tersebut tentu membuat Arthur seketika terkejut, karena dia tak menyangka akan melakukan pelatihan ke tempat yang sangat jauh dan begitu asing baginya. Winson pun berkata, Jika kekuatan nyonya Sylvia yang bahkan dapat membunuh para Asura saat ini terletak dan terikat dalam dirimu yang hampir tak bisa diganggu oleh siapapun, maka tanah Ebiotus adalah satu-satunya tempat di mana kau bisa belajar memanfaatkan seluruh potensi yang kekuatanmu miliki. Jadi kau dan juga nona Sylvie akan bisa tumbuh lebih kuat lagi daripada yang sekarang ini. Dengan begitu, benua di jatenmu ini akan memiliki kesempatan menang saat melawan para penyihir dari Alakrea. Di ruang komite kedisiplinan, seluruh anggota komite sedang berkumpul dan sepertinya sedang membahas beberapa hal yang sangat penting. Belum lama kakaknya dan juga Claire pulang dari pelatihan sebelumnya. Namun banyak sekali masalah yang menumpuk akhir-akhir ini karena ulah kena kalah siswa di Akademi Sirius. Kathleen menjadi sangat khawatir dengan kondisi kakaknya sejak saat kepulangannya dia tak berbicara dengan siapapun tentang hal apa yang sudah terjadi di dalam dungeon itu sebenarnya. Dia juga penasaran mengapa mereka sampai harus meninggalkan Arthur sendirian waktu itu. Mereka berdiskusi tentang beberapa murid yang terlihat sangat mencurigakan. Namun di sini komite kedisiplinan tak akan bisa bertindak sebelum menemukan sebuah bukti yang kuat. Karena para profesor tak akan membantu jika mereka tak ada bukti yang kuat. Kayak pun di sini berkata jika dia sudah mengawasi Charles Ravenford beberapa hari belakangan ini. Namun tak baik bagi mereka untuk menangkap Charles tanpa bukti yang kuat saat ini. Tentu hal itu membuat Theo yang memiliki kesabaran setipis tisu menjadi sangat geram. Karena mereka sebagai komite kedisiplinan tak bisa berbuat banyak di saat seperti ini. Clepo meminta semua untuk bersabar dan menunggu hingga kedatangan Direktur Cynthia kembali ke Akademi. Ferit merasa pemikiran para pembuat ona tersebut sangat ladangkal. Hingga mereka tak senang ketika Akademi Sirus memiliki kemajuan yang sangat baik saat ini. Namun semua rasa tak puas mereka pasti berasal dari beberapa hal. Dan itu pasti salah satunya adalah karena Arthur. Ketika semua orang di ruangan menjadi hening karena tak mampu berbuat apa-apa dengan fakta yang diungkapkan Ferit di sana. Dengan tegas, Kathleen pun membantah hal tersebut. Karena menurutnya, Arthur menjadi seorang profesor karena memang dia memiliki kelayakan atas kemampuannya. Tak ada alasan bagi pembuat ona itu untuk tak puas dengan keputusan dari Direktur Cynthia ungkapnya pada rekan-rekannya. Ferit pun menenangkan Kathleen karena mereka juga sebenarnya memiliki pemikiran yang sama dengannya. Namun, Claire berkata jika memang mereka saat ini tak dapat melakukan apa-apa. Kathleen sampai merasa rindu dengan Arthur karena jika saja Arthur berada di tempat ini, maka mereka pasti akan dapat melakukan sesuatu dan Arthur tahu hal apa yang harus dilakukan. Di saat semua merasa jika tak sebaiknya mereka melibatkan Arthur yang baru-baru ini mendapatkan insiden yang sangat mengerikan di dalam dungeon, tiba-tiba muncullah Elia di ruangan tersebut saat ini. Semua menyadari jika Elia adalah teman dekat dari Arthur. Lalu Elia pun meminta maaf karena sudah mengganggu rapat mereka. Karena dia tak tahu kapan lagi ada waktu bagi komite kedisiplinan bisa bersama dalam satu tempat seperti ini. Karena dengan berkumpulnya mereka semua, Elia bisa menyampaikan pesan dari Arthur sebelumnya. Namun belum sempat, Elia membahas tentang perihal Arthur. Tiba-tiba saja tanah pun bergoncang seperti terkena sebuah ledakan yang begitu besar. Semuanya langsung bergegas keluar dan mencari sumber suara ledakan yang terjadi sebelumnya. Dalam perjalanan menuju sumber suara, Kathleen pun mengingat suatu nasihat dari ibunya. Jika dia dinasehati untuk tidak menjadi pribadi yang sombong. Kathleen juga tak boleh memilih untuk tak berteman dengan orang yang tak memiliki derajat yang sama dengannya karena itu hal yang tidak baik. Ibunya ingin Kathleen mengetahui akan suatu hal yang sangat penting. Bahwa selain Kathleen adalah seorang putri kerajaan, pada dasarnya Kathleen juga adalah seorang manusia yang pasti memiliki hati nurani. Tak masalah jika seseorang itu adalah raja, ratu, pelayan, penyihir bahkan elf sekalipun ataupun dwarf. Karena setiap orang memiliki keistimewaan bawaan mereka masing-masing. Jangan pernah membenci seseorang hanya karena sesuatu hal yang tak dapat mereka ubah sendiri. Menurut Kathleen, ibunya adalah sosok orang yang sangat bijaksana dan juga cerdas. Ditambah lagi dia selalu baik dan peduli terhadap semua orang. Dia selalu mengajari Kathleen dan juga kakaknya Curtis untuk mencegah segala bentuk diskriminasi yang mungkin saja tak mereka sadari. Ibunya telah berjuang keras untuk membuat bangunan di akademi ini. Bangunan yang dijadikan sebagai museum dan monumen aliansi antara tiga ras yang ada. Aula Tiga Serikat itu seharusnya menjadi sebuah simbol perdamaian dan juga budaya. Namun sepertinya hal itu tak sesuai dengan apa yang sangat diharapkan olehnya saat ini. Nampak gedung Aula Tiga Serikat di Akademi Sirus sudah terlahap oleh api yang begitu besar. Seluruh profesor dan juga anggota komika bekerjasama dalam mengevakasi korban dan mencegah lahapan api supaya tak menyebar lebih luas. Dengan mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimiliki, serta kerjasama yang sangat baik dilakukan oleh semua orang, membuat insiden tersebut pun berakhir dengan pandangnya seluruh api di sana. Meski hal itu membuat bangunan Aula Tiga Serikat menjadi sangat tak layak digunakan lagi dengan kerusakan fatal dari berbagai sisi yang ada. Dalam kondisi kepanikan yang sudah mulai meredah, Kathleen yang sangat geram pun meneriakan nama Charles saat itu. Karena di sini Kathleen melihat suatu hal yang sangat mencurigakan dari gerak-gerik Charles di sana. Dengan tongkat sihir yang sudah siap mengeluarkan sebuah sihir untuk menghentikan Charles, hal itu seketika membuat Charles sangat kepanikan dan berusaha kabur saat itu juga. Namun sebelum Charles dapat kabur di sana, kerah baju yang dia gunakan pun dengan sangat keras dicengkram oleh Theo. Sambil di sini Theo mengarahkan sebuah mantra sihir gravitasi pada Charles. Dia pun berkata pada Charles untuk tak banyak alasan lagi, karena mereka terlihat sudah sangat mewak sekali dengan tingkah Charles selama ini. Namun belum sempat Theo dan yang lainnya menginterogasi Charles di sana, tiba-tiba salah satu profesor menanyakan tentang hal apa yang sudah Komite Kedisiplinan lakukan sekarang. Karena dalam kondisi seperti ini, sepertinya bukan waktunya bagi Komite Kedisiplinan untuk mengganggu siswa lain saat ini. Profesor Glory pun cukup heran dengan kesigapan salah satu teman profesornya di saat Charles sedang didesak seperti itu. Amul Kosok pun keluar dari mulut Charles di sana. Dia merasa telah dianiaya dan dituduh oleh orang-orang gila di hadapannya saat ini. Theo sangat marah karena Charles berkata jika dia saat ini tak melakukan kesalahan apapun di sana. Namun Theo dan juga anggota Komite Kedisiplinan yang lain telah mengawasi Charles selama ini, dan mereka mengindikasi jika Charles pastilah terlibat. Hal itu karena Charles terlihat beberapa kali bersama dengan beberapa orang dari kelompok yang sangat radikal di sekolah ini. Lalu saat ini Charles dengan teman-teman radikalnya berada di tempat kejadian. Tak mungkin bagi anggota Komite Kedisiplinan jika mereka tak mencurigai Charles di sana. Sang profesor yang membela Charles pun beranggapan jika apakah saat ini Komite Kedisiplinan menjadi sangat berbar dalam menyimpulkan sesuatu. Dan apakah tugas dari mereka saat ini hanya berkeliling dan menuduh para siswa lain tanpa memiliki bukti dan fakta yang kuat? Profesor Glory berusaha menghentikan perdebatan itu dengan segera. Dia tahu Theo dan juga anggota lainnya merasa sangat stres dengan masalah-masalah yang akhir-akhir ini datang. Namun bukan berarti mereka bisa dengan seenaknya menganggap siswa lain tanpa bukti dan fakta yang jelas. Karena saat ini mereka benar-benar tak boleh bertindak secara gegabah. Seluruh murid-murid pun mulai memandangi tindakan dari anggota Komite Kedisiplinan saat ini. Di sini Curtis pun berusaha menenangkan adiknya untuk tak gegabah dan menahan emosinya. Curtis pun juga meminta untuk Theo menahan segala amarah dan fokus membantu para korban supaya mendapatkan perawatan yang layak sesegera mungkin. Mereka harus memastikan apakah ada korban yang tertinggal atau tidak di bawah puing-puing bangunan itu. Dengan segera Theo melepaskan Charles dan melemparkannya ke arah komplotannya. Di saat Curtis dan Theo pergi meninggalkan Charles yang dilepaskan begitu saja, dengan cermat Kathleen pun melihat dan merasakan jika Charles memang sepertinya terlibat dengan isiden ini. Karena Kathleen melihat senyuman licik dari Charles saat dibantu berjalan oleh teman-temannya. Singkatnya, terlihat Elia terus berlatih dengan sangat keras di ruangan latihan khusus milik Arthur. Dia terlihat berusaha mengendalikan kemampuan mantra-mantra sihir baru yang dia ciptakan. Elia merasa jika kekuatan sihir mana elemen tanah miliknya cukuplah kuat saat ini. Namun untuk pengendaliannya masihlah sangat lemah. Bahkan untuk dirinya yang sudah mencapai tahap inti mana Lake Orange sekalipun, perjalanan Elia masihlah sangat panjang. Beban yang dia pikul saat ini semakin berat. Mungkin dia seharusnya segera memberitahu Arthur tentang hal ini. Jadi dia nanti bisa meminta Arthur untuk membantunya berlatih lebih keras lagi. Penyihir kuadra elemental. Dengan tahap inti mana, ia sudah mencapai solid yellow di umur mudanya. Ditambah dengan ikatan dengan dragon wheel miliknya. Teringatlah momen-momen di mana Elia memberitahukan seluruh teman-teman Arthur di komite kedisiplinan jika keadaan Arthur saat ini baik-baik saja. Semua merasa sangat senang dan memang sudah menduga jika Arthur pasti akan selamat dari kejadian remeh itu. Mereka pun terlihat ingin bekerjasama membereskan seluruh kejadian-kejadian menyebalkan yang ada di akademi sebelum Arthur kembali nanti. Elia pun berpikir, jika apakah teman-temannya tersebut akan tetap mengkhawatirkan Arthur di saat mereka benar-benar tahu kekuatan yang dimiliki Arthur sebenarnya. Dengan wajah yang sedikit murung di sana, Elia pun percaya jika pasti semuanya akan tetap mengkhawatirkan Arthur. Hal itu karena Arthur memiliki kekuatan dan juga kemampuan, maka tak sulit baginya untuk tetap populer. Bahkan tanpa semua itu pun, Arthur memiliki orang-orang yang berada di komite kedisiplinan dan juga putri Tessia yang sangat peduli kepadanya. Namun apakah semua itu juga akan terjadi pada Elia di saat dirinya tak terlahir sebagai seorang dwarvers? Pikiran-pikiran aneh pun mulai memenuhi kepala Elia di sana. Mereka berdua memiliki kesamaan yang sangat banyak, tapi mengapa hanya Arthur saja yang diuntungkan saat ini? Kepala Elia sangat sakit ketika mengingat sosok bayangan yang terlihat di balik sosok Arthur kala itu. Dia merasakan perasaan marah, iri, dengki, dan segala perasaan negatif terhadap sahabatnya itu. Namun di sisi lain, Elia juga mengingat seluruh kebaikan Arthur dan juga kepedulian terhadapnya. Serta dia merasakan ketindusan Arthur selama ini ketika Arthur selalu menolong Elia di saat berada dalam kesulitan. Dengan sangat keras, Elia pun menampar pipinya dan menyadarkan dirinya dari perasaan aneh tersebut. Karena Arthur selalu ada untuk dirinya selama ini, dia tahu Arthur saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pertarungan yang lebih besar lagi. Maka sebagai sahabatnya, jika dia ingin berguna untuk Arthur dan berdiri di sampingnya, menjadi lebih kuat adalah kewajiban mutlak bagi Elia saat ini. Dengan tatapan yang nampak penuh dengan keyakinan, Elia pun terlihat sudah membulatkan tekadnya untuk menjadi lebih kuat lagi saat ini. Di gerbang teleportasi wilayah Illinois terlihat antrian panjang sedang berlangsung. Beberapa pedagang dan juga penjaga bayarannya di sana merasa sangat kesal karena mereka sudah menunggu dalam waktu yang cukup lama. Di saat mereka semua saling mengeluh dan beradu cerita nasib di sana, nampak Arthur melenggang pergi menyerobot antrian dengan ditemani seorang El pemandu di sebelahnya. Salah seorang tentara bayaran yang melihat Arthur dapat melenggang pergi seenak jidatnya pun menjadi tersulut emosi. Dengan cepat, dia menghentikan Arthur dengan cara mencekram pundaknya. Dia merasa bocah kecil itu sangat tak sopan karena sudah menerobos antrian dengan sengaja. Menyadari jika bocah yang dihentikan bukanlah seorang Elf, maka tambah yakinlah dia dan menjadi-jadilah kemarahan sang tentara bayaran tersebut. Dia mengeluh, mengapa bocah manusia seperti ini bisa dengan mudahnya masuk dan menyerobot antrian di sana. Saat sang pemandu Elf ingin menjelaskan jika Arthur adalah tamu kehormatan bagi pihak kerajaan, dengan angkuhnya sang tentara bayaran menepis tangan Elf tersebut dan berkata jika mereka sudah lelah mengantri sepanjang hari di tempat itu. Sudah diingatkan oleh salah satu temannya di sana, namun orang sinting ini masih terus mengocah takaruan karena sudah kehilangan akal. Apa yang membuat bocah dihadapannya bisa dengan seenak jidatnya menyerobot masuk tanpa mengantri terlebih dahulu. Sedangkan mereka semua sudah mengantri selama berjam-jam yang notabene mereka semua juga sama-sama tamu di wilayah Illinois di sana. Arthur pun menepis tangan pria itu sembari dia berkata, jika tentu Arthur melakukan hal tersebut karena dia memiliki alasan dan juga keperluan khusus untuk itu. Dengan sangat geram, orang sinting di depan Arthur pun merasa jika ayah Arthur sudah salah dalam membesarkan bocah sombong seperti Arthur. Kera Arthur pun dicengkram ke atas, lalu terlihat api merah pun menyelimuti seluruh tubuh orang sinting tersebut. Lalu dia pun berkata jika dia ahli dalam mengendalikan mana elemen api untuk tak membakar habis tubuh Arthur di sana. Namun dengan sangat dingin, Arthur pun berkata, jika memang kau ingin membakarku hidup-hidup, maka setidaknya kau membutuhkan api sebanyak ini ungkap Arthur. Hal itulah yang diunggapkan Arthur pada pecundang di depannya sambil Arthur menunjukkan api biru dahsyatnya pada cucung tersebut. Seketika wajah dari tentara bayaran tersebut menjadi biru dan pucat merasa tak percaya. Bibirnya membeku tak dapat berbicara karena merasakan kekuatannya saat luar biasa terpancan dari seorang bocah. Singkatnya, dalam perjalanan menuju istana, Arthur pun mengingat momen saat berbincang dengan Winsome. Jika memang mereka semua berusaha menemukan keberadaan Sylvie selama ini, lalu mengapa mereka memerlukan waktu yang sangat lama sekali? Bukankah jejak mana biswil milik Arthur juga membawa jejak dari mana nenek Sylvia? Winsomebo akhirnya memberitahukan alasan mereka kesulitan dalam menemukan keberadaan nonanya. Hal itu karena selama ini Arthur telah menyembunyikan tanda ikatan milik nona Sylvie dengan menggunakan salah satu bulu milik Lady Sylvia. Hal itu dapat menyembunyikan kehadiran serta jejak mana. Arthur pun terkejut karena ternyata sebegitu penting bulu pemberian dari nenek Sylvia sebelumnya. Winsomebo memuji kecerdikan Arthur selama ini karena berhasil bersembunyi dari pengawasan mereka sampai akhirnya Arthur bisa berkembang sampai ke titik ini sendirian. Tapi untuk sekarang mereka telah menemukan keberadaan Arthur, jadi hal yang sangat mustahil untuk lari kemanapun bahkan ke ujung dunia sekalipun. Inilah waktunya bagimu serta nona Sylvie untuk segera mempersiapkan diri datang ke wilayah Ebyotus. Setelah beberapa saat melamun, akhirnya tibalah Arthur di tempat tujuan. Arthur pun dihentikan oleh beberapa penjaga istana karena wilayah yang akan dimasuki oleh Arthur adalah wilayah yang saat terlarang bagi orang biasa masuk. Arthur pun segera menunjukkan jam lencana yang diberikan oleh kakek Firian sebelumnya. Sama seperti ekspresi dari penjaga gerbang sebelumnya, mereka heran dengan bocah yang ada di hadapannya. Di saat Arthur akan memasuki wilayah istana di sana, tiba-tiba tanah pun berguncang akan suatu hal. Ledakan yang begitu besar pun terjadi hingga membuat bangunan istana sedikit hancur dan puing-puingnya mengarah ke para penjaga serta pemandu Arthur di sana. Arthur pun dengan cepat menyinggirkan puing-puing besar tersebut menggunakan sihir mana elemen anginnya dan menyelamatkan semua elf di segitarnya. Muncullah sosok dengan suara tak asing bagi Arthur dari balik asap debu yang menutupi seluruh pandangan. Kakek Firian merasa senang bisa bertemu lagi dengan Arthur karena sepertinya saat ini dia membutuhkan bantuan Arthur kembali. Arthur pun merasa heran dan mengira ada seorang penyusup di istana saat ini. Namun Firian pun menyampaikan jika hal itu hanya seorang penyusup maka tak mungkin bagi dirinya sampai menghancurkan bangunan istana seperti ini. Aura yang sangat kuat terpancak dari tubuh Tessia saat ini. Tessia seperti menahan sesuatu kekuatan yang sangat kuat dan mulai tak bisa mengendalikannya. Firian awalnya beranggapan jika Tessia sudah berkembang dan tubuhnya sudah terhubung secara penuh dengan biskor Guardian Elderwood miliknya. Arthur sempat terkejut karena bagaimana mungkin hanya dalam beberapa hari saja Tessia bisa terhubung sepenuhnya dengan mana kor kelas S tersebut. Yang notabenya biasanya butuh bertahun-tahun untuk melakukan hal itu. Arthur pun beranggapan jika ini pasti ada hubungannya dengan Ork kecil sebelumnya. Firian berkata meski saat ini Tessia bangun dan tersadar tak seperti sebelumnya namun dia sepertinya masih belum bisa mengendalikan tanaman merambat yang ada di sekitar tubuhnya. Batang dari tanaman merambat itu terus-menerus bermutasi di saat Firian menebas batang tersebut. Firian pun meminta Arthur untuk membantunya sembari dia mendukung Arthur di sana. Tak lupa Firian meminta para penjaga untuk pergi supaya tak terluka dan meminta untuk menjaga wilayah ini supaya tak dimasuki oleh orang lain. Sylvie sebenarnya juga mengkhawatirkan mamanya namun Arthur tak mau jika para staff istana berpikiran ledakan ini disebabkan oleh seorang naga yang mengamuk. Maka dia meminta Sylvie untuk menunggu dan akan meminta bantuan Sylvie jika diperlukan nanti. Berubahlah Firian ke fase pertama asimilasinya dan maju bersama dengan Arthur di sana. Arthur memang memiliki gerakan yang sangat cepat saat ini. Dia bisa menebas seluruh tanaman yang menyerang dirinya dengan mudahnya. Namun dengan perkembangan kekuatan Tessia sekarang membuat regenerasi tanaman miliknya menjadi sangat cepat dan hampir menusuk kepala Arthur saat itu juga. Arthur pun menghindar dan mencoba mengancurkan tanaman itu dengan menggunakan mantra sihir elemen anginnya. Memang lebih efisien jika melawan tanaman dengan elemen api. Namun hal itu pasti juga akan membuat dampak kerusakan yang sangat besar pada istana dan juga pastinya akan melukai Tessia di sana. Maka mau tak mau Arthur pun berubah ke fase pertama asimilasinya menggunakan Dragon Wheel miliknya. Dengan menarik nafas yang sangat panjang akhirnya bertransformasilah Arthur di sana. Dalam satu tarikan nafas Arthur pun melesat layaknya sebuah kilat mendekati Tessia. Tessia yang sadar jika Arthur sudah tiba dan akan menyelamatkannya berusaha menahan kekuatan miliknya yang mulai hilang kendali. Dengan sangat lembut Arthur pun mendekat tubuh Tessia saat itu juga. Dia memeluk Tessia sembari berkata jika semuanya akan baik-baik saja saat ini. Sambil Arthur membekukan seluruh tanaman yang ada di sana menggunakan mantra elemen es miliknya. Hancurlah seluruh tanaman tersebut menjadi partikel-partikel es kecil di sana. Arthur pun menanyakan keadaan Tessia saat ini. Terlihat jika Tessia sangat malu dengan dirinya sendiri yang selalu membutuhkan bantuan Arthur. Namun Arthur berkata jika semua itu karena salahnya yang memberikan sebuah biswil berbahaya untuk Tessia saat itu. Namun dengan tegas Tessia berkata jika itu bukanlah sebuah kesalahan. Melainkan Arthur telah memberikan sebuah kesempatan bagi Tessia untuk menjadi lebih kuat lagi dari sebelumnya. Tessia pun disini bertekad untuk mengendalikan dan belajar menggunakan kekuatannya supaya menjadi lebih kuat lagi mulai sekarang. Agar dirinya bisa cukup kuat saat bertarung di sisi Arthur nanti. Dengan senyum yang begitu lembut Arthur pun berkata jika dia akan menantikan hal tersebut dari Tessia nanti. Di sisi lain nampak Winsome pun mengawasi dari dimensi lain dan dia berpikir jika akan terlalu awal untuk memberitahukan Arthur segalanya saat ini. Tapi dia percaya suatu hari nanti bocah tersebut pasti akan belajar akan semua hal tentang Lady Sylvie tentunya. Terutama tentang kebenaran dari keturunannya. Kedua remaja itu saling memandang satu sama lain dengan tatapan penuh makna di sana. Namun momen manis tersebut harus terhenti setelah terdengar suara batu kecil dari kakek Virion kala itu. Virion pun berkata jika dia meminta maaf karena merusak suasana yang sehat bagus tersebut. Namun tak baik bagi mereka jika tetap berada di sana karena akan mengganggu para pekerja yang saat ini sedang membersihkan area istana dari kerusakan. Seketika Arthur serta Tessia saling pandang dan baru sadar jika wajah mereka saat ini salah dekat di sana. Dengan cepat mereka berdua menjauh karena malu ditambah lagi ada kakek Virion kala itu. Virion pun berkata pada Arthur jika mereka harus segera pergi ke suatu tempat saat ini. Dengan nada sedikit bercandanya Virion berkata jika mereka akan menuju ke tempat yang tak akan bisa dihancurkan. Singkatnya berangkatlah mereka bertiga menggunakan kereta kuda menuju ke dalam rindangnya hutan belantara. Di dalam kereta Virion pun mengakui kesalahannya karena dia memaksa Tessia untuk melepaskan tahap pertama dari asimilasinya dengan biswil Guardian Elderwood saat itu. Virion mengira jika Tessia sudah mampu mengendalikannya secara tubuh Tessia sudah terintegrasi sepenuhnya dengan biswil miliknya. Paling tidak Virion pun berpikir jika terjadi sesuatu maka dia masih bisa mengatasinya. Arthur pun disini akhirnya menyadari akan suatu hal jika karena proses integrasi atau penyatuan dipercepat maka kakek Virion melewatkan fase pelatihan dan belum pernah menguji pengendalian Tessia tentunya. Arthur disini bisa merasakan jika biswil milik Tessia salah berbeda dengan biswil milik Arthur. Meskipun proses integrasinya sudah penuh namun mana miliknya masihlah terus melawan balik. Arthur menyampaikan hal itu pada kakek Virion dan meminta kakek Virion untuk berhati-hati lagi. Akan sangat berbahaya jika kejadian tersebut terjadi lagi nanti. Tentu hal ini membuat Virion sangat kesal karena sudah diceramai oleh murid sekaligus cucu dan seorang bocah di sana. Dia melakukan hal ini karena dia adalah seorang kakek yang sangat bangga dan juga kagum atas perjuangan dan cucu tercintanya untuk menjadi lebih kuat. Virion pun sempat berpikir jika sebaiknya mereka memberikan sebuah segel untuk menekan mana milik Tessia hingga dia dapat mengendalikan kekuatannya. Namun sayangnya ketika sesuatu terjadi pada Tessia di luar sana hal itu akan menjadi sangat berbahaya dan dia tak akan bisa melepaskan segel tersebut dalam waktu singkat. Maka dari itu Virion pun mungkin akan membuatkan sebuah artefak pelindung terlebih dahulu untuk Tessia ke depannya. Arthur pun setuju dengan rencana kakek Virion yang berniat untuk memberikan sebuah artefak pelindung sementara pada Tessia. Dan jika kakek Virion tak keberatan Arthur akan selalu berada di sisi Tessia sebanyak mungkin yang Arthur bisa. Virion pun disini sudah menduga jika Arthur pasti akan mengatakan hal tersebut. Lalu berubah Virion ke mode kakek-kakek yang sangat serius. Dia bertanya pada bocah nakal yang ada di hadapannya saat ini. Virion tahu dan sadar jika dia sering sekali menggoda Arthur dan juga cucunya Tessia. Tapi kau anggap sebagai apa cucuku ini sebenarnya? Maksudku, apakah kau berencana untuk menikahinnya suatu hari nanti? Virion kali ini bukanlah sebuah lelucon. Maka Arthur pun berniat untuk menjawab dengan serius kali ini. Namun seketika Virion kembali ke mode jenangkanya sambil dia sedikit memberitahu sifat plus minus dari Tessia di sana. Arthur pun beranggapan jika para elf biasanya akan berpacaran dan menikah di rentang umur yang sudah sangat dewasa. Dengan tawa menyebalkannya Virion pun berkata jika benua di jaten kali ini sudah mulai berubah. Maka dari itu mereka pun juga harus mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Seketika Virion kembali ke mode seriusnya dan menanyakan pertanyaan yang paling penting. Arthur, apakah kau benar-benar menyukai cucuku yang sangat kusayangi ini? Arthur pun dengar lembut namun serius menjawab jika dia memang menyukai Tessia. Namun dia tak bisa mengatakan dengan pasti jika itu perasaan sekedar suka ataupun cinta. Dia berharap bisa sesegera mungkin menemukan jawabannya. Tapi sampai waktu itu tiba, aku ingin bertambah kuat bahkan jika bisa itu sebelum diriku melamar cucu Anda kakek Virion. Mendengar jawabannya sangat bagus dari bocah kurang aja di depannya membuat kakek Virion pun sangat senang saat itu. Karena dia tak menyangka jika Arthur bisa berpikir dengan sangat bijak seperti itu. Sylvie yang awalnya tidur bersama Tessia pun ternyata sudah terbangun dan berkata jika dia sebenarnya sudah tahu bahwa papanya juga menyukai mamanya Tessia. Virion pun berkata pada Arthur untuk tak usah mengkhawatirkan Tessia. Karena dia bisa tidur dengan nyenyak dimanapun. Maka dia tak akan sadar jika kita sudah membicarakan dirinya saat ini. Tessia memang terlihat sedang tidur bulas di sana. Namun dalam hati Tessia dia sangat panik saat ini. Karena ternyata Tessia bisa mendengarkan seluruh percakapan serius dari kakek dan juga Arthur saat itu. Dia sangat kagum pada kakeknya karena bisa membuat Arthur mengakui jika sebenarnya Arthur suka kepada dirinya. Dia pun berharap supaya kakeknya meneruskan pembicaraan ini sampai ke akar-akarnya. Namun seketika kepanikan Tessia membuat pernafasan serta ekspresi wajah tidurnya pun berubah. Beruntungnya Virion dan juga Arthur menganggap jika pasti Tessia sedang bermimpi buruk setelah mengalami kejadian sebelumnya. Dalam hati Arthur beranggapan jika memang perhatiannya terhadap Tessia memanglah sangat berbeda dari yang lain. Tapi hal terbaik yang bisa dilakukan saat ini adalah melindungi Tessia dari marah bahaya yang datang. Artefak pelindung akan sangat baik untuk Tessia saat ini. Dan juga Ellie serta ibunya sudah memiliki liontin ponik yang sudah mereka kenakan saat ini. Namun Arthur pun juga mengkhawatirkan mereka berdua karena kemampuan liontin tersebut akan bisa digunakan hanya sekali saja. Ditambah lagi kemampuan adiknya Ellie belumlah cukup hebat saat ini. Apabila yang dikatakan oleh Winsome tentang perang yang akan Arthur harus memberikan sebuah asuransi yang lebih baik pada keluarganya. Dia pun berinisiatif untuk memberikan sebuah ikatan bis pada adiknya. Dia butuh seekor bis yang cukup kuat untuk melindungi adiknya tersebut. Sehingga bisa melindungi Ellie saat melakukan aktivitas kesehariannya terutama untuk melindunginya dari rayuan anak-anak nakal yang akan mendekatinya nanti. Akhirnya mereka pun sampai ke tujuan yang dimaksud oleh Varian. Turunlah mereka dari kereta kuda di sebuah ujung jalan yang berada di kedalaman hutan. Lalu saat ini Tessia pun merasa sangat senang karena bisa melihat ayah dan juga ibunya di sana. Arthur sangat kebingungan dengan keberadaan mereka saat ini karena memang tempat itu salah asing bagi dirinya. Alduin pun dengan sangat santanya menyapa Arthur di sana. Dia sangat senang karena sepertinya Arthur selalu ada di samping Tessia di saat terjadi sesuatu yang buruk kepadanya. Mereka berdua sebagai orang tua sangat berterima kasih atas bantuan Arthur selama ini. Lalu di sini Alduin dan juga Sang Ratu bertanya pada mereka bertiga jika apakah ada yang mau menjelaskan mengapa perjalanan pulang mereka saat ini dialihkan dan mengarah ke tempat ini. Dan mengapa ada laporan jika istana saat ini sedang berada dalam tahap renovasi dan pembangunan? Alduin pun bercanda dengan bertanya jika tak mungkin bagi mereka telah menghancurkan sebagian istana bukan? Virion pun berkelip dengan alasan serampangannya. Hal itu didukung dengan Arthur yang terpaksa juga harus berbohong di sana. Akhirnya Virion pun mengajak semuanya untuk segera bergerak karena mereka akan segera kehabisan waktu jika terus mengobrol di tempat tersebut. Mereka juga sudah lama tak mengunjungi Nenek Rania di sana. Tessia pun menanyakan kabar Nenek Rania karena memang dirinya sudah lama sekali tak melihatnya. Virion pun hanya menjawab jika sepertinya Rania sangat sibuk belakangan ini hingga sulit untuk ditemui. Dan beberapa waktu terakhir dia selalu membicarakan masa depan Arthur terus menerus. Arthur pun disini menjadi sangat penasaran mengapa Nenek Rania tertarik dengan masa depan miliknya. Namun yang membuat Arthur lebih penasaran adalah tempat yang mereka lewati saat ini karena dia sama sekali tak mengingat tempat tersebut sebelumnya. Sang Ratu pun menyampaikan jika waktu itu sudah berlalu sangat lama. Untuk Arthur terakhir kali saat menemui Rania sebelumnya. Dan saat ini tak ada satupun dari mereka semua yang melihat Rania sejak dia pindah. Virion disini menambahkan jika Rania selalu memilih untuk mengasingkan diri di dekat tepi kerajaan. Dia tak pernah memberitahukan alasannya. Tapi Virion pernah hampir mati karena jebakan dan pertahanan yang dipasang oleh Rania sebelumnya. Waktu itu dia lupa memberitahukan jika dirinya akan mengunjungi Rania disana. Namun saat ini dia sudah mengabari Rania jika mereka akan berkunjung ke tempatnya. Namun Virion pun meminta semuanya untuk tetap waspada terhadap seluruh jebakan yang mungkin saja aktif kapan saja. Jika saja Rania memasang pertahanan yang salah kuat seperti itu maka berarti ada orang yang perlu dia awasi saat ini. Arthur pun penasaran mengapa nenek Rania harus melindungi dirinya saat ini dan melindunginya dari apa. Hal itulah yang terpikirkan oleh Arthur di dalam otaknya. Dalam perjalanannya menyusuri hutan Sylvie terlihat mengejar beberapa hewan untuk dia buru dan makan. Arduin yang melihat ketangkasan Sylvie pun menjadi sangat penasaran. Bahkan Arthur pun juga dibuat heran dengan tingkah laku Sylvie saat itu. Arduin kembali lagi berterima kasih pada Arthur dan juga Sylvie di sana. Arthur yang penasaran tentu menanyakan sang Raja berterima kasih padanya untuk hal apa. Arduin menyampaikan jika dia sudah mengetahui bahwa Arthur telah berkali-kali menyelamatkan nyawa putri tercintanya tersebut. Dan saat ini dia sudah keluar dari situasi berbahaya berkat Arthur tentunya. Arthur pun disini merasa jika Raja Arduin tak perlu berterima kasih kepadanya. Anak Tessia juga sering membantu Arthur tanpa Raja Arduin sadari. Tentu disini Arduin penasaran dengan bantuan apa yang diberikan Tessia pada bocah hebat seperti Arthur. Arthur pun berkata dengan lirik jika terkadang Tessia bisa menjaga Arthur untuk tetap tenang. Arduin pun tertawa kecil karena dia merasa jika kata-kata itu salah tidak selaras dengan umur Arthur yang masihlah menginjak 13 tahun saat ini. Namun memang terkadang Arduin merasa jika dia tak bisa menganggap Arthur sebagai orang dewasa namun juga tak bisa menganggap Arthur sebagai anak kecil. Lalu dengan mode seriusnya Arduin pun berkata jika dia saat ini berbicara sebagai seorang ayah dan bukan raja. Jika pasti di dunia ini tak ada orang tua yang ingin melihat anak mereka tumbuh dengan cepat. Apalagi melihat anak mereka memikul beban yang seharusnya hanya orang dewasa saja yang memilikinya. Apakah kau tahu Arthur? Berkat keberadaanmu anggota dewan dapat dibentuk saat ini. Arthur pun tentu penasaran dengan perkataan Raja Arduin saat ini. Di sini jika Arduin boleh jujur setelah perang antara ras manusia dan juga elf sebelumnya Arduin sama sekali tak memiliki kesan baik kepada ras manusia karena gara-gara manusia dia pun kehilangan sang ibu. Tak pernah sedikit pun terfikir untuk memaafkan mereka para ras manusia. Dan setelah itu Arduin juga hampir saja kehilangan putri semata wayangnya yang sangat dia cintai setelah pedagang budak masuk tanpa izin ke wilayah mereka. Sampai pada akhirnya datanglah seorang anak manusia yang membawa putrinya dengan selamat. Selain menyelamatkan sang putri kecil dia juga berani sekali memarahi Raja Elf yang saat ceroboh di istananya. Tentu diceramai oleh seorang anak manusia membuatnya tersadar akan suatu hal. Pada intinya Arduin pun tak keberatan jika Arthur menjadi salah satu bagian dari keluarganya nanti. Sarato sekaligus istrinya pun berkata pada Arthur Jika mungkin saat ini Arduin berlada keren seperti itu di hadapanmu namun yang perlu kau tahu Arthur jika dia sangat sering menanyakan kabar tentangmu. Sarato pun berkata pada Arduin jika memang suaminya tersebut butuh privasi setidaknya dia bisa membuat sebuah barrier dari sihir. Jika kau memang tidak membuatnya maka saat ini seolah-olah kau memang ingin kami semua mendengar seluruh percakapanmu dengan Arthur. Semua orang pun tertawa bahagia karena suasananya sangat cair saat itu namun tidak bagi Tessia yang merasa sangat gugup malu, panik dan bercampur aduk di sana. Fiden pun meminta semuanya untuk berhenti sejenak dia merasakan sesuatu yang membuat mereka harus segera waspada saat ini. Di saat semua orang berada dalam mode waspada Sylvie pun menggeram ke arah semak-semak yang ada di belakang Arthur. Semua orang pun menjadi terfokus ke arah semak-semak tersebut. Tak lama kemudian muncullah sosok yang sangat mencurigakan di sana. Dengan wajah yang cukup mengerikan Rinia pun muncul dengan cara yang sangat tak biasa. Arthur yang terkejut dengan refleks menarik pedang balasnya dan menganggap Rinia sebagai monster. Lalu dengan cepat dia pun berusaha menebas Rinia di sana. Tentu hal itu dicegah oleh kakek Fiden karena yang akan ditebas oleh Arthur adalah Rinia dan bukanlah seekor monster seperti yang ada dalam otaknya saat ini. Rinia yang terkejut pun akhirnya marah-marah kepada Arthur saat itu juga. tak tua seperti dirinya. Dia juga marah kepada Virion karena mereka semua sealah terlambat tiba di tempat tersebut. Tessia dengan cepat memeluk nenek Rinia karena dia sangat merindukan neneknya tersebut. Dengan sangat hangat Rinia pun menyambut Tessia di sana. Berangkatlah mereka ke tempat persembunyannya Rinia saat itu juga. Virion mengira jika mereka akan bertemu di tempat pintu masuk seperti yang sudah disepakati. Namun di sini Rinia berinisiatif menjemput mereka karena memang mereka terlambat dari waktu yang sudah ditentukan. Dia mengira mereka semua sudah tersesat saat ini. Rinia pun mencubit pipi bocang nakal di sampingnya karena dia sudah bertahun-tahun tak bertemu dengan Arthur. Rinia tak menyangka jika Arthur akan tumbuh dewasa dengan wajah yang begitu tampan. Jika saja Rinia 100 tahun lebih muda maka sepertinya dia bisa memikat hati Arthur saat itu. Arthur tak yakin dengan hal itu karena setelah melihat tampang mengerikan nenek Rinia sebelumnya. Rinia pun dengan nada sombongnya meminta Arthur untuk bertanya pada Virion jika pada zaman keemasannya tak ada satu penelaki yang tak menyukai dirinya. Tatum Maria pun mengatakan jika hal yang diucapkan bibir Rinia adalah fakta. Karena ibunya dulu sering menceritakan seluruh gadis di kerajaan Illinois selalu iri dengan kecantikan bibirnya itu. Namun dengan nada bercandanya Virion pun berkata jika Rinia biasa-biasa saja di matanya. Dengan ketus Rinia pun berkata jika wajar jika Virion berkata hal demikian. Karena di matanya hanya ada satu gadis yang sangat istimewa. Menyadari Rinia telah mengatakan hal yang sangat sensitif dia pun langsung meminta maaf pada Virion saat itu juga. Virion pun disini malah meminta maaf kembali pada Rinia. Hal itu dikarenakan semuanya bisa terjadi disebabkan kesalahan dan juga kelalaian Virion. Dia sehingga mengetahui perasaan Rinia saat ini maka tak perlu meminta maaf padanya karena Virion lah yang sepantasnya meminta maaf pada Rinia. Singkatnya Rinia pun mengajak semuanya untuk segera bergegas ketujuan. Di saat Arthur ingin mengetahui cerita lebih lanjut dengan bijaksana Sang Ratul mengisaratkan pada Arthur jika pasti nanti Arthur akan mengetahuinya sendiri dari Rinia. Mereka semua menyusuri hutan yang saat berliku-liku hingga sampai pada air terjun yang tersembunyi. Lalu Rinia pun membuka sebuah mantra penyegel untuk memunculkan sebuah pintu tersembunyi di sana. Dengan sangat menakjubkan muncullah sebuah pintu goa yang tersembunyi di balik air terjun itu. Rinia meminta semuanya untuk segera masuk dan tak membuat sebuah cahaya sedikit pun karena mereka akan masuk dan berjalan dalam kegelapan saja. Perlahan-lahan mereka pun menyusuri sebuah lorong yang sangat gilap tanpa cahaya sampai pada akhirnya Rinia pun menyebut mereka semua ke tempat persembunyiannya yang baru. Terima kasih telah menonton!